Sudara Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Luksmawe menggelar vaksinasi COVID-19 dengan menyasar masyarakat dan juga nelayan yang baru pulang melaut di Kampung Nelayan Desa Pusung Kota Luksmawe. Percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan oleh sejumlah pihak. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lana Luksmawe menggelar vaksinasi COVID-19 di Kampung Nelayan Desa Pusung Kota Luksmawe. Vaksinasi itu dilakukan bagi masyarakat setempat dan juga para nelayan yang sedang beraktivitas di lokasi tempat pendaratan ikan dan nelayan yang baru pulang melaut. Sebelum melakukan vaksinasi, Komandan Lana Luksmawe, Letkol Marinir Dian Suryajah mendatangi langsung para masyarakat dan juga nelayan yang sedang melakukan aktivitas untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya vaksinasi untuk menjaga imun tubuh. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum juga teratasi. Setelah mendapatkan sosialisasi, satu persatu nelayan langsung mendatangi posko kesehatan untuk menjalani vaksinasi baik tahap pertama hingga tahap kedua. Tahapan vaksinasi dimulai dengan verifikasi data diri, kemudian uji screening kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh hingga tekanan darah untuk mengetahui kondisi kesehatan layak vaksin ataupun tidak. Sasarannya di sini adalah nelayan, masyarakat maritim, warga yang ada di sekitar wilayah nelayan. Dan kita juga melaksanakan vaksinasi di Kuala Sigli, di PD. Banyak yang sudah kita lakukan. Setiap hari pun juga Lana Luksmawe menyelenggarakan vaksinasi secara gratis di Makul Lanal. Dalam kegiatan ini, pihak Lana Luksmawe bekerjasama dengan Dinas Kesehatan menargetkan 100 dosis vaksin untuk masyarakat dan juga nelayan. Selain itu, pihak Lana juga rutin melakukan kegiatan vaksinasi dengan cara menjemput langsung nelayan di sejumlah keupatan kota di wilayah teritorial Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Luksmawe. Zikri Maulana, Kompas TV Luksmawe